Intro Tanya Ustaz, Bismillah Ustaz Saya mau tanya, kalau Allah S.A.W. mewajibkan untuk hijrah Ketika orang tidak bisa maksimal ketika beribadah Lalu mengapa orang-orang di Palestina tidak hijrah saja ke negeri Yang lebih aman Ustaz Ya Ini yang kemudian Pernah Difatwakan oleh Syekh Al-Albani R.A.W. Kepada penduduk Palestina yang tidak bisa untuk beribadah kepada Allah S.A.W. Agar mereka hijrah Dari kawasan Di mana mereka tidak nyaman ke kawasan yang nyaman Agar bisa beribadah kepada Allah S.A.W. Ya Dan hijrah ini bukan berarti kemudian Lari Meninggalkan Baitul Maqdis Meninggalkan negeri yang berbaroka Bukan Pertama Ya Karena Tujuan inti kita ada di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah S.A.W. Ini harus menjadi prioritas utama Ya Harus menjadi prioritas utama Tadkala seorang tidak bisa untuk beribadah kepada Allah S.A.W. Ya Maka Wajiban dia adalah Untuk hijrah Ya La tangkoti ul hijrah Hatta tangkoti at-tawbah Wa la tangkoti ut-tawbah Hatta tatul asyamsu min maghribiyah Hijrah itu tidak terputus Sampai Tawbat terputus Dan Tawbat Ya Tidak terputus Sampai terbit matahari dari Arah barat Sampai kiamat nanti Ya Yang kedua Tujuan dari hijrah ini Adalah Untuk mempersiapkan Ya Mempersiapkan dari sisi Iman Mempersiapkan dari sisi Kekuatan Ya Untuk melawan musuh-musuh Allah S.A.W. Wa'iddu lahum mas tata'atum min kubah Ya Persiapkanlah oleh kalian Kekuatan-kekuatan kalian Menghadapi musuh-musuh Allah S.A.W. Wata'ala Ya Daripada Ketika Hidup di Suatu kawasan Atau daerah Dimana dia tidak bisa Beribadah kepada Allah S.A.W. Selalu dibantai Ya Sehingga ini malah Melemahkan mereka Tidak bisa untuk Menyusun kekuatan Ya Nah Jadi ini yang Difatwakan oleh sebagian Ulama Agar Saudara-saudara kita Di Palestina Yang Ya Tidak bisa Beribadah kepada Allah S.A.W. Wata'ala Untuk hijrah Di Kekawasan yang lain Yang Mana mereka bisa Lebih Aman Untuk beribadah kepada Allah S.A.W. Tidak harus Tidak harus Meninggalkan Kota Palestina Tapi pindah Daerah Jadi misalkan Kalau kita di Indonesia Misalkan Dari Jawa Keluar Jawa Atau misalkan dari Jawa Timur Ke Jawa Tengah Misalkan kayak gitu Ya Gambaran Gambaran mudahnya Taip Wahu'alam Ada pun Apa alasan Tertentu Yang membuat mereka Harus tinggal di negerinya Walaupun Nyawa Mereka tarwannya Wahu'alam Itu Apa namanya Alasan Bisa jadi karena Cinta kepada Negeri Syam Negeri Palestina Ya Kita khusus Nodhan kepada mereka Ya Atau bisa jadi juga Adalah Apa namanya Karena Mereka Ya Sudah Merasa bahwasannya Ya Aman Nyaman Ya Namun ternyata Ya Dibantai Oleh Orang-orang Yahudi Wahu'alam Ya Alasan Pastinya Dibantai 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 Terima kasih.